Hai berikut ini cara untuk menggantung keyboard Samsung atau mengganti jadi pertama seperti ini kalau kalian ingin mengubahnya jadi ada dua cara bisa tonton sampai habis pertama dari Playstore ada di Playstore ini ketik saja keyboard seperti ini nah ini kan banyak sekali keyboard ada Google keyboard pilih install untuk memasangnya ada Pesmoji kalian download saja disini install setelah terpasang untuk menggantinya pilih buka pengaturan pilih manajemen umum pilih data dan default keyboard nah disini untuk menggantinya pilih metode masukkan jadi pilih yang keyboard yang kalian download tadi karena ada saya cuma pasang satu seperti ini jadi untuk mengaturnya itu kalau keyboard Samsung bisa juga menggantinya lewat ini lewat pengaturan keyboard Samsung ini bisa atau dari sini pilih keyboardnya atau pilih yang ini bisa juga nah pilih tema untuk mengganti keyboardnya seperti ini nah itu namanya mengganti keyboard Samsung kemudian ini untuk ukuran dan transparasi pilih selesai seperti itu kalau ini untuk mengganti warnanya bisa lihat aktifkan dan dulu pilih ganti warna ada kuning biru seperti itu silahkan dicoba terima kasih